hai halo selamat sore selamat sore semuanya jumpa lagi dengan saya olivia di flower mix manado wow ada pemandangan indah di depan sini teman-teman siapa yang suka dengan agronema yang satu ini sang suksum jaipong yuk kita akan bahas semampu saya ya mengenai masalah suksum jaipong karena masih banyak yang gagal ya di tanaman kesayangan emak-emak tanaman kesayangan para agro lovers yang berdaster ini dia ada yang sudah punya suksum jaipong no ya merah-merah seperti ini uh ribun seperti ini wuhh cantik ya tak sombong-sombongin aja suksum saya ya ini not for sale jangan tanya-tanya harganya hahaha merah membara oke sebelum saya lanjut komen dong suara saya jelas atau apa tidak ya komen komen suaraku jelas atau enggak kalau jelas kita lanjut eh kalau ada suara guguk diabaikan saja ya jelas oke dan teman-teman yang sudah agronnya udah sampai di info aja ya semoga sampainya semua sehat aduh sempat khawatir kena overload oke nah kita akan bahas masalah suksum teman-teman tanaman suksum jaipong simak ya simak baik-baik supaya berhasil di suksum oh saya tanya dulu masih ada yang belum berhasil dengan suksum jaipong adakah yang belum berhasil dengan suksum jaipong no dari yang kecil adakah yang masih belum berhasil tanam nih yang masih mati aja dengan suksum oke makasih jelas ya ada bu suksum saya mati ampun saya turut berduka ya lanjut-lanjut sudah mau soalnya ini sudah sudah jam lima ya kita 20 menit aja oke jadi saya sampaikan dulu suksum jaipong ini ini adalah salah satu aglonema import dan dia diperbanyak kalau kita import berbanyak melalui jaringan kultur biasanya seperti itu ya kalau kita import teman para seller import ke dari luar negeri itu hasil apa namanya jaringan kultur kalau jaringan sistem jaringan kultur itu berbanyak melalui apa ya kayak kultur jaringan tuh adalah caranya karena itu mereka pakai sistem di kayak greenhouse khusus ya dan cara khusus ya saya juga enggak paham yang perbanyakannya itu seperti apa ya sekali tebar banyak sekali pokoknya kayak tanam biji aja begitu mungkin ini rahasia mereka mereka belum pernah buka ya cara memperbanyak melalui jaringan kultur jaringan pokoknya ya kita taunya terima gini jadi ini import ya entah asalnya dari mana tapi ini import dari silangan apa juga saya belum tahu paham yang penting jenis suksum jaipong adalah tanaman jenis kocin jenis dari varian kocin dan warna suksum itu supaya ketipu aslinya suksum itu warnanya merah seperti marun antara merah seperti bendera kita ya bendera Indonesia bendera merah Indonesia sampai ke marun nah kalau saya ini kenapa warnanya sudah seperti merah membara lebih ke merah gelap ya marun karena ada nanti saya kasih tahu kenapa jadi seperti ini karena warna seperti ini yang diharapkan bagaimana menurut teman-teman apakah suka warna yang merah cetar begini atau maunya yang kabur ya kayak memutih atau memudar karena sekarang sudah ada keluaran baru suksum belang saya kurang suka dengan suksum belang ini kebetulan enggak tahu ini salah satu contoh ya suksum belang kenapa nih kenapa belang karena dia kayak ada campuran tembaganya saya kurang suka ya walaupun dia keluaran terbaru dari import ya dari jaringan kultur terbaru suksum belang ini kayak campuran dari batik tembaga bahkan ada yang warna agak krim sedikit ya saya kurang suka yang saya paling suka itu yang suksum yang jenisnya merah gelap pinggir-pinggirnya ada ijo-ijo dikit dan biasa ini disebut suksum biasa kalau suksum merapi hampir semua hijaunya itu hilang hijaunya hilang ada juga mangkok sebenarnya semuanya suksum jepong hanya modelnya itu yang kayak kayak mutasi-mutasi ke nge-mangkok lancip hijau hijau banyak sudah seperti kayak Hello Kitty tapi tetap suksum jepong jadi ciri khasnya warnanya itu seperti ini warnanya yang merah ya maunya yang merah ya ini pecinta agro lovers emak-emak kalau nggak ada suksum itu seperti kurang ya karena emak-emak itu kalau mau disuruh pilih saya aja ya se naluri seorang ibu ya seorang emak-emak kalau saya disuruh pilih suksum suksum sama misalnya sama krishna black krishna black atau krishna golden saya lebih memilih ini memilih ini yang menurut saya mata saya itu lebih senangnya ini ketimbang krishna kenapa karena krishna itu warnanya warna bapak-bapak ya kita ibu-ibu itu paling suka ini nah oke nah biasanya kita beli suksum jepong itu online ya pastinya online ataupun offline kalaupun offline kadang kita kurang mendapatkan kurang mendapatkan apa namanya bentuk-bentuk yang cantik misalnya biasa kalau offline yang di daerah kalau kecuali Pulau Jawa ya wah banyak sih pilihannya kalau di Pulau Jawa mah dan kisaran harganya itu antara 100 sampai 500 ribu ada tergantung kesuburan tergantung lokal lokalnya artinya sudah ditanam lama dirawat lama ya Nah kenapa banyak yang tidak berhasil di suksum jepong kenapa karena membeli bibit pertama itu salah kenapa salah karena ya gitu nggak kenal selernya selernya itu tanamannya baru diimport bari import baru dirawat seger ya seperti ini seger baru dirawat sebulan begitu udah dikirim Nah itu biasanya ada hidup ada yang mati saya aja teman-teman ini ya ini sudah masuk tiga bulan loh sudah masuk tiga bulan itu pun saya masih belum berani kirim kalau yang yang rimbun seperti ini kenapa saya menjaga kasihan sayangkan teman-teman secantik ini dipaksa kirim misalnya dibelinya 600 ya misalnya dibeli 600 dikirimlah sampai sana cuma seminggu dua minggu mati sayangkan mending saya rawat sebentar saya rawat sampai bener-bener sehat daun bawahnya udah 234 keluar di dikirim itu lebih aman sekali suksum tidak akan mati di pengiriman lima enam hari pun dia masih aman karena saya pernah kirim ke saya lupa ya kemana itu tibanya 10 hari teman-teman tapi kecil ya enggak besar ukuran segini tibanya 10 hari ada daun yang lonyot satupun aduh saya juga luar biasa heran dan kuncinya memang di rawatannya oke nah sekarang kalau kita sudah beli online dan kita sudah dapat bibit yang terbaik sekalipun jangan lupa yang faktor penentuan untuk keberhasilan suksum itu di media tanam dan peletakan itu aja dua itu aja kalau diperhatikan pasti berhasil pasti berhasil dan ini teman-teman ini sudah saya rawat lihat nih daun-daun barunya ini keluar keluar tuh keluar jadi kuncinya di media tanam dan peletakan untuk media tanam usahakan jangan pakai tanah usahakan medianya super duper ringan jangan pakai kompos kompos berlebih pupuk kandang berlebih kalau saya sarankan untuk suksum jangan pakai pupuk kandang saya sarankan tapi kalau ada yang aman-aman aja pupuk kandang boleh tapi kalau pakai pupuk kandang itu usahakan sedikit misalnya perbandingannya tiga sekam bakar eh tiga sekam mentah satu sekam bakar komposnya berapa atau pupuk kandangnya berapa cuman setengah kurang sedikit saja nggak boleh banyak untuk pertama awal pertama tanam suksum kalau mau lebih berhasil lagi jangan pakai kompos jangan pakai kompos yang kita beli jadi ya jangan pakai pupuk kandang kalau daun bambu lapuk masih oke ya terserah ya ini kan cuman saran saya saja kalau mau berhasil kalau enggak ya terserah ya kalau pakai eh eh apa kohe kotoran hewan ya kotoran hewan dengan tanah itu usianya enggak lama teman-teman enggak lama untuk awal penanaman kecuali mungkin dia sudah sehat ya sudah akarnya bagus kita pindahin di seperti itu boleh tapi pengalaman saya enggak pernah pakai eh pupuk kandang untuk suksum pupuk kandang suksum pupuk kandang dengan kompos kecuali daun bambu kompos saya enggak pakai untuk suksum jadi untuk suksum mending ya ini ini menurut saya loh ya kalau memang ada cara lain lebih hebat lebih mantep ya silahkan teman-teman ikuti ini yang sudah saya praktek dan berhasil dan ini rawatan ini bukan saya beli loh bukan saya baru beli maksud saya ini sudah saya rawat dan bertahan dari sejak saya beli sampai sekarang enggak ada satu pun lonyut karena bibit yang saya beli juga memang sudah rawatan makanya agak mahal saya beli ini dan sekarang daun-daun barunya coba lihat muncul-muncul jadi usahakan jangan pakai kotoran hewan atau pupuk kandang jangan pakai kompos beli jadi kalau daun bambu masih bisa campurannya sedikit sedikit saja untuk awal penanaman dan nih gunakan pot yang pas jangan gede-gede kalaupun teman-teman pakai pot besar saya contohin ini ya saya ada satu yang agak besar nih potnya pot ukuran berapa ini ya ukuran 15 kayaknya untuk pohon yang sekecil ini saya rasa ini agak kecil ini sudah daunnya keras tapi medianya super ringan sekali super duper ringan dia enggak pakai tanah tidak pakai kokopit enggak pakai apa lagi kompos hanya pakai sekam bakar sekam mentah bakar pakai sedikit sama daun bambu jadi unsur haranya dapat dari daun bambu lapuk padahal agak gede ya tapi kenapa dia tetap sehat karena super ringan ringan sekali saya siram aja tunggu sejam udah ringan sekali tapi usahakan jangan sampai keling medianya itu ya bunda ini grouping enggak ini waktu sejak beli memang saya beli yang sudah ada tunas tapi kecil-kecil dan ini semua kesambung bukan grouping ini ini super memang rumpun ya rumpun karena tunas bukan rumpun karena di grouping kalau grouping kentara sekali saya kalau grouping tuh kelihatan duanya kesana apa diatur ya tapi ini memang bukan grouping tapi tunas dan ini tetap masih tetap bertahan dan teman-teman tadi saya sudah bilang ya paskan potnya saya untuk suksom 3 bulan sekali pasti saya ganti metan 3 bulan sekali pasti saya ganti metan saya enggak tunggu lama-lama walaupun dia lagi subur-suburnya lagi subur-suburnya kalau mau berhasil disuksom karena masih begitu banyak yang belum berhasil disuksom kan ya terlanjut pakai fermetan gimana bun kan komplit boleh boleh pakai kokoh fermetan tapi saya saya kalau fermetan untuk suksom saya pakai seperti kompos jadi saya ambil sekam mentah yang fermentasi tiga sekam bakar satu fermetannya satu saya buat dia buat media tanam fermetan seperti kompos seperti daun bambu lah istilahnya tanpa saya pakai daun bambu cukup pakai itu khusus untuk suksom ya saya sih bicara khusus suksom saya dulu sudah pernah jelas-jelasin jangan pakai media berat media berat itu media berat bukan berarti pakai tanah enggak juga kokopit juga saya rasa belum ya untuk kalau baru tanam beda kan sama rotundum Aceh rotundum Aceh kita harus pakai kokopit beda memang beda-beda aneh-aneh juga ya tapi ya kalau memang ada teman-teman yang sudah berhasil dengan suksom dengan pakai kokopit kandang itu ya itu apa ya relatif juga ya ini kan saya bagi apa yang saya saya praktekan ya apa yang saya praktekan dan saya banyak belajar dengan media tanam untuk segala macam jenis yang bisa saya beli ya saya rawat kalau yang mahal-mahal sih saya belum nanti besok kita mungkin akan membahas masalah misalnya sutam Brunei dan lain-lain jadi ini khusus suksom kenapa saya bahas suksom karena suksom ini memang paling diminati oleh emak-emak dan bapak-bapak juga ya bapak-bapak yang baru-baru di dunia agronomi pasti suka sekali dengan suksom nah itu dia jadi pertama saya ulangi ya pertama cari bibit suksom yang benar cari bibit suksom yang sudah dirawat kalau mau berhasilkan ini kalau yang baru diimpor saya enggak tahu ya itu enggak tanggung jawab pokoknya kalau baru import seminggu itu pasti sudah hitam-hitam itu begitu yang seperti itu terus terang ya saya terus terang aja enggak bisa diselamatkan kecuali kita potong ses kita potong pucuk dan buang saja pucuknya enggak bakal selamat kalau sudah keserang ya itu tapi kalau bibit yang sehat dia enggak akan mati kalau kita buat perlakuan seperti itu pakai media tanam yang super ringan unsur haranya cukup dari daun bambu atau daun-daun lapuk lain bisa no kompos no pupuk kandang ya untuk yang awal-awal peletakan nah ini dia perawatan keseharian teman-teman memang harus full sinar full pencahayaan maksud saya full pencahayaan kalau ditaruh di teras diteduhin saya prediksi dua minggu atau tiga minggu mati jadi ini harus pencahayaannya cukup banget kalau ada matahari pagi jemur matahari sore jemur atau sepanjang hari di naungan paranet warnanya akan keluar warnanya akan cantik sekali cantik dan mengkilap alami tidak memudar tapi ingat langsung terik matahari langsung itu enggak bisa juga untuk suksom langsung memutih dia dia memutih dia tetap harus ada naungan tapi cahaya semuanya cukup semoga mengerti ya semoga teman-teman sahabat agrula afus mengerti dengan perawatan suksom jepung ini nah ini teman-teman ini saya baru reporting baru reporting teman-teman ini loh nih potnya ukuran 15 ya pot ukuran 15 lihat tuh ini reporting baru seminggu Hai kenapa saya cepat reporting karena sudah tiga bulan saya langsung ganti media ganti media langsung di ganti potnya karena pot waktu itu kecil karena itu mulai agak tinggi dan lihat hasilnya tetap sehat ini bukan grouping memang tunas ya tidak dijual ya ini cuman koleksi saya suka dengan merah-merah jadi saya koleksinya lumayan agak banyak kalau yang mau dijual-jual yang gini-gini yang kecil-kecil begini Hai itu ya Oke ada pertanyaan sudah mengerti Ayo dong silahkan di komen teman saya susum kalau kurang simat daun barunya bakal hijau royo-royo bun Iya pasti daun barunya akan hijau sekali seperti ini ya mana ini daun ah ini dia saya contohkan tapi teman-teman kalau yang masih bayi-bayi jangan khawatir kayak masih bayi-bayi itu tetap dia begini dulu lama-lama baru dia nih kayak hijau-hijau begini ini karena masih bayi teman-teman ini ada empat-empat bonggol suksom yang rusak daun-daunnya itu rusak karena busuk membusuk dan saya potong pucuk nah ini baby-babynya udah muncul ada empat dan ternyata empat-empatnya berhasil tumbuh ya ini 1234 tapi yang satu ini rumpunnya lumayan ada dua dapat rumpun dua tuh jadi kita cuman bisa seperti itu kalau teman-teman beli suksom jaipong dan waktu tiba sehat ya seperti ini seminggu kemudian dia mulai menghitam bercak-bercak hitam membubur itu mending tidak usah semprot apapun juga saya sudah bilang bakterisida tidak bisa mengobati dia hanya pencegahan langsung potong saja mbak emas potong dan diikhlaskan kalau dia tumbuh syukur kalau dia mati ikhlas aja biasanya seperti itu ya bun suksom saya kok sulit muncul daun baru ikuti saja seperti yang tadi saya sampaikan mbak mbak iswatul pasti akan berhasil coba loh teman-teman lihat ya saya kasih kasih support lagi contoh ini loh nih baby-nya nih kecil lihat daun barunya muncul tuh karena pencahainya cukup itu di pencahayaan aja mbak dan metanya itu ganti kalau memang udah berhasil terus ini yang sangat baik lagi ini bayi sekali dari dari batang ya dia tuh daun barunya kelihatan nggak ya nih daun barunya muncul nih yang bayi-bayi tuh daun barunya muncul karena saya memang benar-benar menjemur letakkan nih daun barunya ada kan kelihatan tuh jadi semua dari kita harus berusaha dan ini teman-teman ini bonggol besar ya ini suksom saya ini dari bonggol besar kalau yang kecil-kecil seperti ini pasti dari cacan batang kalau ini bonggol besar lihat nih daun barunya muncul terus nih lama-lama dia akan memerah ini suksom batik kayaknya ini suksom batik ini memang dari tunas ini dari tunas ya bonggol besar tuh daunnya juga besar jadi tergantung bonggol kalau bonggol besar ya daunnya besar dan ini juga ada satu lagi nih tuh dari bonggol besar jadi rumpun 2 gitu ya teman-teman semangat semangat jadi kalau misalnya bayi-bayinya itu eh apa dirawat kalau cuman di teduhin teduhin susah loh seem begini ya kuncinya kalaupun teman-teman taruh di teras cahayanya terang ya cahayanya terang itu belum cukup belum cukup dia harus kena sinarnya harus kena sinarnya ya trust me percaya deh padaku harus kena sinarnya baru jadi ya kalau perawatan pink Katrina sama seperti suksom hampir sama-hampir sama Katrina juga seperti itu eh ini suksomnya lihat ini suksom kayak suksom rapi ya hijaunya mulai hilang uh warnanya pokoknya merah membara deh gitu ya saya atur-atur sini supaya teman-teman juga matanya langsung eh apa ya matanya langsung mau kalap begitu hahaha kita hias-hias aja suksom suksomnya di sini ya oke itu ya saya rasa sudah jelas masih adakah pertanyaan bun kalau suksom daunnya banyak hijaunya berarti kurang betul sekali dan sabar ya sabar semuanya perlu kesabaran kalau masih hijau sabar dan ikuti tadi ikuti perawatannya suksom saya subur banget bun dan tiga bulan saya harus ganti pot bun cuma kok warnanya agak nggak merah menur lagi kayaknya banyak hijaunya hahaha berarti eh kurang pencahayaan saya saya pokoknya kuncinya cuman di pencahayaan pencahayaan artinya matahari harus kena harus kena nggak bisa cuman eh diletakkan tempat yang terang nggak bisa harus kena matahari ini kena matahari saya pernah ya saya sering siram pagi ya masih ada air-airnya kan terus jemur matahari pagi waduh ponye seger sekali apalagi semprot vitamin B1 seger dan memang langsung ini ya bun bakterisida yang bagus apa ya SCP hahaha SCP aja sih saya nggak pakai ini teman-teman serius saya sudah tidak pakai lagi eh insek-insek atau pesticida kimia tidak lagi SCP juga kimia tapi kimia yang ramah ya ramah ke tangan kita ramah lingkungan tapi kalau yang kita eh bakterisida fungisida dan segala jenisnya yang kimia bau-bau itu menyengat udah sudah saya nggak pakai lagi seriusan kalaupun dia lonyot saya pasrakan aja dan kita saya tangani seperti manual dan saya ada obat organik nanti saya review ya dari planteria bakterisida alami bakterisida alami itu boleh dipakai minoritas semuanya jangan lupa di like ya kalau kalian like cuman 38 ya saya habis ganti metan muncul tunas baru bun nah itu kan pokoknya rajin aja bun kalau suksom daunnya banyak hijaunya berarti kurang simat ya itu betul apalagi nih bun suksom saya nggak bisa lebar bisa bisa sebenarnya bisa lebar ini kan masih masih usia-usia remaja ya remaja yang jaringan kultur yang mereka jaringan kulturnya langsung di apa ditunaskan begitu loh karena memang saya beli ini sudah ada tunas-tunasnya tapi masih kecil ini kan sudah rawat ya udah jadi banyak yang di atas saya lihat ya kalau masih ada pertanyaan coba terus Mbak Nuraini Nuraini saya juga begitu saya juga mengalami kok kegagalan di suksom adalah saya mengalami bukan tidak tapi sekarang saya senang setiap saya beli apalagi yang bibitnya sehat aman kenapa teman-teman enggak berhasil belinya itu beli bibitnya beli tanemannya itu enggak sehat makanya jangan terlalu banyak di di apa namanya tawar-tawar mas 100 ya waduh saya kalau lihat di Facebook kalau lagi live live masnya udah kasih 150 ditawar pula 100 ribu ditawar 150 padahal sebenarnya kalau mau beli suksom harga di atas 200 itu aman makanya mending nabung aja dulu nabung kalau beli suksom di atas 200 otomatis itu lokal pasti selernya sudah rawat lama seler akan bilang wah ini beda ya ini 2,5 ini 300 oh ini 600 kenapa beda karena perawatannya beda ada kan yang seller yang sale-sale ya sale-sale aglo suksomnya ada yang 120 130 hati-hati kalau 120 130 kalau belum master jangan mending tabung sedikit beli yang agak mahalan yang sudah lokalan tapi teman-teman merasakan lama merawat suksom berhasil di suksom begitu lah mending teman-teman beli baby seperti ini tahu-tahu lokal dirawat sama sama seller atau master ya dibeli segini segini ya misalnya saya biasa jual 90 sampai 100 mending beli tahu-tahu sehat tahu-tahu memang akarnya sudah jalan memang lokal ketimbang beli yang sudah sudah seperti ini ya biasanya yang ukuran-ukuran begini yang dibeli tergoda dengan 130 150 beli enggak lama usianya seminggu aja itu jadi kalau di suksom jangan terlalu irit coba teman-teman usahakan nabung aja deh dulu nabung dulu atau ikut-ikutin giveaway hahaha yang gratis-gratis ya oke Bunda apa Mbak Rida tadi pertanyaan sudah dijawab belum ya SCP beli dimana bun oh hahaha oh iya iya sorry maaf ya karena ada yang baru masuk di live SCP itu sabun cuci piring Mbak hahaha cuman pakai sabun cuci piring doang suksuami agak kecil oh eh Mas Hulman Mas Hulman aduh saya pas kebetulan ada Mas Hulman pisaunya itu baru bisa kirim besok ya karena kemarin tadi itu saya sudah bawa tapi hujan deras sekali ampun derasnya ya ujubillah pokoknya hujan deras-deras sepertinya seperti langit itu sudah kebuka dan angin air itu turun seperti sungai tadi hujan deras sekali mana duk jadi besok ya Mas ya jangan marah ya nanti nanti tak ini loh apa namanya bonusin suksom dan jambi bini hahaha tapi susahnya pisau sama Aglo nggak bisa disatuin aduh aturannya juga lain deh aturannya itu kalau pisau itu sendiri hanya bisa lewat pos nggak bisa lewat kurir lain lewat CNE CNT nggak bisa mereka nggak terima entah kenapa itu jadi cuma pakai pos ya nggak apa-apa kita bantu pos Indonesia kan hahaha bun gimana suksomku daun makin kecil bongkar aja semoga bekah bongkar perisa akarnya ganti metan sekarang Jakarta juga hujan iya pisau nya berapa ya bun harganya tiga setengah tapi kemarin ada yang bilang katanya nggak tajam waduh kok nggak tajam padahal itu kalau potong jari bisa luka ya hahaha pernah beli suksom 200 ribu tiga pohon nah tuh kan Pak Ramut Pak Ramut Panjaitan beli suksom 200 ribu tapi tiga terus apa dua minggu lonya terus saya potong pucuk ya selama cuma satu pohon nggak apa-apa ikhlaskan saja sama saya juga pernah alami kok saya pernah alami jadi mulai sekarang teman-teman biasa beli 203 beli aja suksom yang 201 itu aman hahaha gimana caranya supaya daun kilat oke sini tak kasih tahu daunnya ini mengkilat teman-teman no leaf shine no pakai alat apa minyak-minyak no ini pure pure alami sekali dan kenapa saya suka seperti ini saya ini supaya saya pengen cium-cium pegang-pegang aman saya nggak mau pakai minyak-minyakan pasti coba yang saya minta yang jawab yang jawab siapa ini ya mas anov deh mas anov jawab dong mas anov jawab kenapa suksom saya ini mengkilat seperti ini alami nih wuhh cantik sekali ini sayang udah mulai gelap disini tuh semoga kelihatan ya wuhh mengkilatnya tuh alami sekali tanpa cairan macam-macam ada rahasianya yuk mas anov jelaskan halo bunda emi ranu wijojo hahaha iya udah mau selesai janganlah disebut-sebut scp singkat-singkat karena banyak yang baru jawab dong yang panjang sedikit itu sampai mereka bingung ini scp skincare dari mana ini harganya mahal memang skincare ini mahal udah ada di toko pertanian ada di warung-warung cuman dan di indomaret alfamart begitu-begitu ada hahaha bun abis scp harus dilap kering enggak perlu enggak perlu abis di scp-in cuci bilas bersih pokoknya bilas sebersih-bersihnya ya dan kuncinya kalau pakai scp enggak bisa cuma semprot pakai spray dan cuci enggak dia harus pakai spons pakai spons dan dilap-lap enggak bisa kalau cuma semprot dia malah kabur harus pakai spons dan teman-teman akan lihat warnanya beda sekali saya enggak suka terlalu mengkilat sekali ya ini saya suka yang begini aja yang alami kita bisa cium-cium bisa sayang-sayang hahaha mana mas anov ini cepi alias jelasin dong caranya bun olivia daun merah-merah aglo butuh sinar matanya lama iya butuh justru simat ya saya saya kasih tahu ya ini suksum saya saya letakkan di area yang terbuka agak terbuka maksudnya di galeri saya matahari pagi masuk kena kena langsung ya sinarnya sore juga masuk kena sinarnya siang kena tapi ada naungan kalaupun pagi mataharinya kena kenapa karena saya atapnya itu yang di sebelah sono enggak pakai paranit setengah jadi kena jadi intinya sepanjang hari dong dia kena tapi kalau siang ada naungan enggak bisa kena simat langsung ya langsung misalnya simat terik di jam sebelah sampai jam 2 begitu terus langsung angus nanti jangan harus ada naungan harus ada naungan walaupun naungannya 70% dia mungkin pertama awal-awal dia agak agak melayu-melayu tapi enggak usah khawatir teman-teman rutin saja di jemur terus lama-lama keras teman-teman kalau bisa kesini ya datang kesini dan pegang pegang suksom saya ini daunnya itu keras-keras sudah seperti daun kresna daun adelia tapi belum sekeras daun pos ya Praetil Sumatra ini daunnya keras-keras loh beneran ini coba lihat saya goyang-goyang enggak goyang kayak meletoy-meletoy ini keras ini loh nih keras daunnya keras tegang-tegang begitu loh stunning stunning kenapa? yaitu kuat dia karena dia memang mataharinya cukup ada enggak yang meletoy-lehoi suksom meletoy-lehoi nih suksom suksom yang sudah rawat ini saya baru reporting dan reporting akarnya sudah ada alus-alus 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 putih-putih dan ini bayangkan tiga bulan saya rawat akarnya sudah baru muncul alus-alus putih tapi ini sudah aman dikirim kalau ada yang mau ini harganya 300 ribu enggak mau kan kenapa maunya murah hahaha batangnya juga kokoh bunda iya ini batangnya kokoh tuh kokoh dia loh keras ya kokohnya keras itu berhasil dari suksom itu aja aduh udah mulai gelap ya udah mulai maghrib pokoknya kalau malam saya tidak live itu berarti hujan ya cuaca buruk sekali tapi kalau misalnya cuaca bagus saya live jadi jangan kalau misalnya saya enggak muncul malam pasti ada sesuatu deh hahaha jangan panggil bun panggil om aja hahaha iya bun anov hahaha kalau habis pakai SCP dijemur pagi jam 7 masalah enggak enggak masalah kalau begini ya kalau mau cuci pagi pakai SCP itu harus dibawa jam 7 jam 6 gitu ya saya biasa setengah 6 ya nyiram-nyiram setengah 6 ada lah SCP jam 7 tuh sudah berhenti supaya siap menerima matahari kalaupun dia hujan yaudah enggak papa it's okay enggak masalah enggak usah dikering-keringin aman kok kecuali sinar matahari siang siang bolong itu enggak boleh oke ada lagi fungisida bisa pakai antrakol 20 ribu mas arman oke disini 35 ribu mas eh hurman tapi kenapa ya bun daun suksum saya banyak scratch nya biasanya banyak scratch itu memang dari sononya saya juga ada kok sini ada mana ya ini nih saya contohkan ini ini ada scratch tuh nih tapi kering itu biasa kelipet waktu mereka import mungkin tapi aman itu biasa dari sononya tapi kalau suksum yang kita sudah rawat dan daun-daun barunya muncul enggak ada scratch-scratch lagi tuh mulus tuh kan enggak ada yang mau kan ini suksum 300 ribu pasti bilang wah mending saya beli di sebelah itu 300 ribu dapat 5 iya dapat 5 tapi mati semua nanti eh abis pertanyaannya penyabungan bun sore bisa scpn boleh jadi saya pagi sebelum jam 7 kalau sore di bawah jam di atas jam 5 jam 5 6 7 kalau bisa jam 1 malam juga scpn boleh kok yang penting masih mata masih kuat terus berani jangan sampai lagi scpn lagi cuci-cuci aglo tiba-tiba ada sesuatu gitu atrakol kalau udah dibuka kapan ke deluarsanya saya sampai habis pakai sampai habis yang penting tutup rapat jangan dibiarkan terbuka ya tetap harus tutup rapat sebaiknya taruh aja di wadah tertutup sih aglo saya pernah hancur kebakar gara-gara lupa teduhin di siang hari iya hati-hati ya jemur-jemur ini lupa waduh oke sudah semuanya sudah jelas pas 30 menit dan jangan lupa like dong yuk tambah like sampai 100 yang nonton hampir 200 yang like cuma 65 kebiasaan ya nggak mau like saya iya mbak Fidi ya kalau mau jam 12 jam 1 scpn aglo boleh yang penting ya nekat matanya masih terjaga ya terus tapi kalau mau minta ditemenin sama sesuatu ya udah nggak apa-apa pokoknya suksom pingkat rina red anjay marun murah meriah tapi 2 bulan meter mending beli agak mahal tapi udah tanian lokar iya nanti kita akan bahas lagi masalah red marun red marun ada juga spesialisasi agak beda dikit ya dengan suksom suksom saya udah panjang sampai melehoi melehoi mau saya caca batang tapi belum berani langsung potong pucuk aja supaya dapat suksom yang pendek lihat nih suksom stang pendek dan cantik taruh di atas meja wuhh cantik deh oke oke habis ya sudah ya yuk like dong terima kasih teman-teman sampai jumpa lagi sebentar mudah-mudahan kalau apa ya kalau nggak ada halangan saya live malam live malam dan ada sale-sale loh bentar ada sale bun SCP nya disemprot wah disimak lagi tadi sudah saya bilang mundurin dikit dan denger itu nggak bisa kalau cuma semprot mbak kalau cuma SCP disemprot malah akan buat kabur nggak akan mengkilat seperti ini dia akan mudar pudar pudar no no bukan pudar kusam kusam warnanya jadi kusam ya sudah ya sampai jumpa terima kasih wassalam semuanya soalnya sih sudah mulai maghrib dah yuk bubar 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 jalan hehehe suksam tanpa akar bisa hidup bisa bisa yang penting nggak ada spot habis di poting pingkat rina saya pruning akar tua kok malah muncul spot dan sisa potongan akar lonyot berarti kalau yang potong-potong begitu usahakan akarnya itu sudah direndam dulu dengan fungisida kecuali akarnya nggak dipotong karena bagus ya dah sudah maghrib sini udah ya dadah hehehe jangan nanti ada jeng kunti hehehe hehehe makasih